Tangan, ada kemampuan, kemampuan tangan di makannya, kemampuan kaya jalan-jalan seperti apa sih Pak? Jadi gini loh, itu kan memang ada lucunya, ada sedihnya gitu ya, cuman kosingan pertama itu sebenarnya saya hapus. Karena apa? Orang kan jadinya lebih kayak mikir serem atau mikir satan setan atau apalah itu ya. Saya nggak mau orang itu karena memang tidak seperti itu. Sebenarnya, kondisinya tuh kemarin tuh saya posting, itu kan di depan saya foto itu adalah petugas yang pakai APD lengkap. Pakai APD lengkap, terus ya saya juga bukan takut ya, tapi trauma ya ngeliatnya gitu kan. Akhirnya saya nggak punya foto yang memang di kuburannya kajen itu nggak ada foto sendiri gitu, cuman ada yang sama petugas APD itu kan, saya hapus tuh, petugas APD-nya saya hapus, tapi karena lagi kalut, lagi sedih, cuman saya ingin mengabarkan ke teman-teman semua gitu ya, akhirnya tangannya itu nggak kehapus, karena kan pakai aplikasi di mana cuma ngapus badan aja. Ya saya nggak fokus ke tangan itu, nggak fokus, karena lagi kalut lah ya, orang lagi sekalut, lagi sedih dan lain-lain. Akhirnya ya udah saya posting, saya juga nggak pernah sadar itu yang saya posting, yang cuman saya hanya mengabarkan bahwa saya sudah di makam, saya sudah istilahnya mengantar kepergiannya kajen, hanya itu. Terus tiba-tiba banyak yang DM, banyak yang ngasih tahu, Olive itu gimana ya, ya ampun, saya kan memang nggak fokus ke itu gitu. Saya hanya-hanya posting di mana, oh saya sudah ada di sini, mengantar sampai peristiratan terakhir gitu kan. Jadi kronologinya sebenarnya gitu, itu saya bukan di edit, cuman saya hapus nih ya, Saya hapus badan petugas yang pakai baju APD itu, terus saya posting aja langsung, saya nggak ngeliat lagi kedua kalinya gitu. Akhirnya heboh gitu ya, padahal ya nggak ada apa-apa. Jadi minta tolong sama Zen, maksudnya kan postingannya memang niatnya buat mendoakan sahabat saya gitu ya. Kan opat siapun tempatnya al-salah ya, dan saya juga memang bener-bener nggak fokus saat itu gitu ya. Nggak usah dibahas lagi gitu. Itu udah saya hapus, dan saya buat klarifikasi lagi di akun saya itu. Bang, ya memang itu kesalahan saya, nggak ada apa-apa. Dan buat saya pribadi sih itu bukan masalah besar ya. Namanya hanya perlu klarifikasi sedikit aja, seperti itu. Artinya kan banyak netizen tuh gara-gara postingan yang itu langsung, wah takut segala macem gitu, komentarnya kayak apa gitu, kayak ngeri-ngeri ya gitu. Nah itu makanya saya buat postingan selanjutnya mas, dimana saya menjelaskan kondisi sebenarnya itu seperti itu gitu. Tidak ada lah serem-serem semuanya, aman alhamdulillah, lancar semuanya, alhamdulillah. Kak Jen juga cantar sama kita kerabat semuanya dengan baik gitu. Harus pertimbang. Karena tangan yang ada di gambar itu, mohon maaf, itu memang tangannya orang yang si APD yang pakai APD itu. Betul, petugas APD-nya aja. Sekali lagi itu kenapa terjadi ya, karena saya nggak punya foto-foto sendiri di depan makamnya Jen kan. Akhirnya yaudah saya coba hapus, karena juga agak-agak, bukan trauma sih, saya agak gimana ya untuk postingnya ada petugas APD itu, saya langsung dalam dengan diri aja gitu kan, saya hapus, udah cuman kayak pakai aplikasi dimana hapus seorang gitu aja udah, dan saya nggak fokus ke tangan gitu loh mas. Siapa-siapa saja yang mungkin berkomentar kemarin gara-gara kakak post itu? Nggak sih, teman-teman aja, teman-teman dekat saya aja. Bahwa ini heboh banget loh, yaudah berarti kan kalau momenya udah kayak gitu kan takutnya malah orang berpikiran tuh aneh-aneh gitu ya, atau jadinya tuh di saat lukaku, di saat posisiku lagi sedih atau keluarga Jen Salimar lagi sedih, berpikiran atau dipikirkan dengan aneh-aneh ya harus, akhirnya saya hapus. Saya hapus, saya posting ulang dengan udah, udah saya edit dengan baik, gimana ya memang tangan itu nggak ada gitu. Sebenernya memang itu bener-bener tangan APD, bukan petugas APD yang pakai-pake baju APD, bukan. Bukan yang aneh-aneh, serem-serem atau nggak ada kan. Udah dihapus berarti dari Instagram kakak ya? Udah, udah, udah. Udah berapa jam lalu lah, mungkin nggak tahu saya lupa 9 jam atau 10 jam yang lalu. Udah saya langsung hapus, terus saya kasih di caption saya, sudah saya jelaskan semuanya bahwa jangan salah-saat itu memang kesalahan di saya, dimana nggak teliti gitu, karena lagi kalut kan kondisinya ya. Baru balik dari makam itu, seperti itu aja sih mas. Oke, mungkin kayak pesan buat si netizen segala macem yang berkomentar tentang aneh-aneh, tanpa melihat memang apa namanya kebenarannya gitu segala apa. Maksudnya sih ya nggak apa-apa, mereka kan berpendapat apapun ya. Dan memang kalau orang yang sekilas melihat ini apa itu? Ya itu lah, mereka cuma setelah mendapatkan info ini, ya ya sudah lah gitu. Berpijaklah, nggak usah dibahas lagi. Yang penting mendoakan Jen Salimor untuk melihat tenang, terima infeksi itolog, sama mendoakan teman-teman yang lagi mengalami musibah penyakit atau dikasih sakit pandemi ini, COVID-19 ini gitu. Mas itu aja sih. Nggak masalah besar sih buat saya sebenarnya. Cuma harus meluruskan hal ini gitu aja. Dari pihak keluarga sendiri sempat ada respon nggak sih, Kak? Nggak, nggak. Nggak ada, nggak ada. Karena memang buat mereka pun itu bukan hal yang besar ya. Kita kan fokus di mana meminta doa ke semuanya, buat jalannya kacet biar mudah itu aja. Nggak, nggak fokus ke situ lah. Dan memang bukan masalah besar sih. Oh, nggak ada kesengajaan atau apa, nggak ada. Nggak ada dan memang saya posting itu kalut banget gitu. Dan bukan daleng, tapi pengen cepat-cepat COVID-19. Saya udah temen-temen saya sampai di peristirahatan terakhir. Penegasannya, Kak, sekali lagi penegasan, Kak, memang itu adalah editan? Ya, pokoknya intinya saya alis ya olis. Di mana ada postingan tentang tangan di kuburan kajian salimar. Itu bukan nyata atau bukan sesuatu disengaja. Tapi itu benar-benar saya, Alfa, dalam menghapus tangan itu. Di mana tadinya adalah petugas APT yang berfoto dengan saya. Saya hapus badannya, kelupaan tangannya. Itu aja. Karena memang kondisi sedang kalut dan ya duka dalam ya. Saya nggak lihat apa. Laki-laki saya posting itu aja sih sebenarnya. Nggak ada, semuanya baik-baik aja. Berjalan lancar, Alhamdulillah. Insya Allah, selamat tinggal. Baik, terima kasih.